mulanya dari Ahmad bin Khambal, ada orang akrab dari tukang bid'ah atau tukang maksiat fashat, jadi orang ada pengirinan, maksudnya orang soleh akrab, orang elek juga akrab akhirnya orang elek menganggap aja boleh podohai tapi ada dinding, ada ya pokoknya ada perlakuan yang beda kan, ada hak, ada apa? nah terus solusinya, jika kita secara hukum sosial tidak bisa di sini di sini menghentikannya ulama-ulama, solusinya adalah saat anda berdoa sing tenanan Assalamualaikum Waalaibadillah sehingga Allah menyaksikan kita, sampai hati kita, bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh Assalamualaikum Waalaibadillah selamat menikmati sehingga ada riwayat shohiha sangking Rasulullah SAW kue kudungan senajanto wafil kolbi minhaseun minhaseun kayak tadi mujahirin kan kesannya tidak ju jadi misalnya kita tahu mergawe, sauripuripi, bodoni, maklaran suatu saat kita jadi orang soleh kita tidak usah cerita dengan anak kita pada Jokowiak itu tidak usah biasa kita sudah menarik saja sangka bapak, yang sama bapak yang sampai berlaku karena sampai berlaku di masa depan, saat itu masih netral ya faham ya, rasa berlebihan di ceritaan hidup ini anak saya tetap puber anak saya tetap puber suatu saat itu kesempatan Sino, kesempatan Maling macam-macam dan itu kalau dengar dari orang tuanya dari bahannya itu tetap jadi lesensi jadi sim dengan alasan niru, paham ya? apa yang bisa ngertak? awas kalau bapak ngamuk aku ada kertu dari bapak wah ini malah repot jadi mulai ngaji ini aku ditunduk dengan riwayat aku ditunduk dengan apa? riwayat, jadi aku senang mengapalkan hadis termasuk aku mau dibantu dengan dengan cara berpikir dari Rasulullah SAW Baraka kita orang itu berpikir kemalingan itu berpikir kemalingan karena itu hilang dari buku aku saya alimnya itu hilang maka itu berpikir kemalingan itu lucu aku merasa jadi orang alim jadi orang alim apa? aku itu orang alim tapi etikanya orang alim man satoro musliman satoro orang aku ngomor roh wibiboran roh kumalabokon roh karena aku polisi seneng nyekel jadi kita sebagai orang alem maka repot orang alem kadang seneng malingnya rakyat satoro perkara ini kurang nutupi orang muslim jadi orang polisi kok nyekeli hadis man satoro musliman satoro maling kecekel malah ini polisi tidak bisa jadi kiai tapi kiai aja jadi polisi ayo repot mana bocok ke tamu kok raro rasanya jadi orang alem ngomong aku raro kadang dites dengan nyan pengenanya resiko dengan nyan mana jadi orang alem mabut jadi orang alem faham gak? semua pengiran kesan faham gak? jadi pokoknya ada riwayat tapi ini kan cerita-cerita ideal kita berpikiran sekularism atau pikiran yang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kita contoh paling gampang ini masalah wajah kita menghantikan ini sepertinya tidak wajah bahwa kita berpikiran kita menghantikan ini wajah tapi sampai kita janggal dengan logika wajah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam cara menjelaskan bagaimana? gampang cara menjelaskan misalnya Mustafa di Bujo Papat paling banter orang Papat itu cemburu-cemburunan rebutan JGT Mustafa misalnya itu paling banter tapi konfliknya itu paling urusan cemburu tapi yang gak wajah Bujo Sita orang rodo ayu radirabi kalau fikirnya udah cemburu selingkondak ya selingkondak itu kan lebih fatal artinya ini loh tukarannya Bujo Papat itu urusan cemburu tapi yang Bujo Sita tarwannya Zino selingkuh akhirnya misalnya pikiran mutusnya orang selingkuh rondo itu tak rapi ya berarti kasus semis poligami kan lebih baik kan paling gak anda bisa memberi penjelasan saya elek-elek orang poligami paling resiko ini hanya resiko cemburu tapi yang orang poligami ini banyak-banyak potensi maksiat potensi ini selingkuh tapi orang anti Zino aku semuanya apa-apa kan lana cemburu masih abu-abu-abu papat sisitok dijelok sisitok apa cemburu cemburu lalu ini ternyata ini wali itu gampang orang yang gak janggal baik suruh naik kanji nabi meskipun ini rande nyali melakukan saya pernah ditanya ini kasus nyata gushtiang netral lu baik gak misalnya orang tukaran gak melok-melok rasulullah gak tau jadi orang netral ini misalnya mustafa tukaran rukin nabi harus dibelak salah satu nabi harus dibelak salah satu nabi harus dibelak nabi harus dibelak karena kalau gak melok-melok karena kalau gak melok-melok artinya ini ngerti gak gajah tukaran kucing menirah melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah gak harus menang apa gak gajah nah rukin tukaran mustafa kalau pancin rukin yang salah terus aku menirah melok-melok berarti membiarkan kesalahan kebenaran setara padahal tugasnya nabi kufurkan misana barang hak sampai batil makanya nabi pasti ngambil sikap milo mustafa murgo sing hak malah ini aku setuju misalnya misalnya kudu jelas AABB harus menjelaskan jadi misalnya menolak ini gak apa-apa kudu jelas meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas misalnya kalau orang islam nolak A seperti di jakarta saya harus bilang nolak A ciri utama kebenaran itu yang hak-hak yang batil batil soal kita harus tetap menerima karena konstitusi ya karena kita orang Indonesia tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil kalau ini B benar misalnya gak boleh kamu neutral podoha tidak bisa nanti barang hak setara sampai barang batil paham ya makanya ciri utama nabi itu alfarik alfarik itu memisahkan hak dan batil Quran juga furqan furqan itu benal hak wal batil orang tapi tidak ada jauh orang-orang melak-melak itu hebat saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak itu tidak bisa meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa tidak punya nyali farik misalnya tapi kalau saya sampai terus saya dukung netral itu tidak baik karena kalau anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak dan ciri utama kesalahan termasuk itu wahum birobbihim yakdilun orang yang mencetarakan hukumnya Allah antaranya hak dengan apa batil mulanya dari Ahmad bin Khambal ada orang yang akrab dengan tukang bid'ah atau tukang maksiat fashat jadi orang ada pengirinan maksudnya orang soleh akrab dan orang elek juga akrab akhirnya orang elek menganggap juga boleh podohai tapi ada orang dineng ada ya pokoknya ada ada perlakuan yang beda ini adalah hak ada apa batil nah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sih ini sini ngintikannya ulama-ulama solusinya adalah saat anda berdoa sing tenanan Assalamualainah Wa'alaibadillahi Sholehin sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh Assalamualainah Wa'alaibadillahi merupakan yang elek tenan misalnya kita ditonggok tukang zino terus kita dengan Mustafa di sepeda motor Mustafa ya kita berkutbah bareng di sepeda motor di tempat maksiat ya buat semua kami-kami tapi masalah kita berkutbah tempat londin kita berkutbah tidak pada tapi sampai ketemu pengiran dia berkutbah gobek kok ngantin harus harus ada fur fur jadi jadi aku itu tegas jadi 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 jenengan kalau minta meskipun kita tidak harus jadi ekstremis tapi minimal ijek sisa-sisa farik ciri utama kebenaran apa wajjallakum furqona jadi farikon lagum faham selamat sohabat tak hadha alqadil fama bahlul makdun Ya Rasulullah kalau pembunuh masuk neraka saya masih merima kalau yang dibunuh kok masuk neraka alasannya apa terjawabnya Nabi innahu karna harison ala qadli shohibi nasibnya terbunuh mentalnya juga pembunuh ketika kita duel kan sama-sama mentalnya pembunuh cuma yang terbunuh nasibnya jelek dia mati ter kaya orang saling menembak mentalnya kan sama-sama pembunuh cuma yang satu nasibnya jelek terbunuh tapi mentalnya kan pembunuh makanya Nabi ngendikan alqadil wal maktul finnar karna yang sekarang maktul pun yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ternyata ketika ngendikan yang kontroversi sekalipun itu yang benar makanya dari pengalaman ini kita kudu yakin nabi dawoh kita kudu iman selesai mungkin akal kita belum menjangkau walau lafadlullahi alaikum warahmatuhu wa annawoha tawabun hakim innal ladhina jauh bil ifki usbatu minkum innal ladhina saktamu ngake jauh kang tekosopo ladhina bil ifki kelain berita goroh aswail kadhibit dikisi ala-alae kedustaan aswail kithbi sami kadhibun kadhibun aswail kithbi dikisi ala-alae kegorohan ala Aisyata ngatasya Aisyah r.a.w. anha umil mu'minin ya itu umil mu'minin bikot fiha kelawa nuduh dikisi ala-alae itu usbatu sekelompok minkum yang dikisi r.a.w. anha jamaah itu untuk sekelompok minal mu'minin yang dikisi ala-alae mu'minin terus ini di koran koran itu wawang ngakeh terus sohabat yang tahu ngalami tuduh-tuduhan sama istri ini garwana kanjig nabi yang tahu dituduh jadi itu menunjukkan nak coba ini nabi sama sohabat itu sepada berhati maksudnya umil mu'ma sohabat tadi cerita ini dibenarkan nanti setiap tuduhan dibenarkan suai-suai Aisyah dituduhkan publik juga membenarkan itu ajur-ajuran maksudnya ini pentingnya ngaji yang ada riwayat musal salah ilah rasulillah sallallahu alaihi wa sallam maksudnya agama ini pengirahan yang diagama yang diagama tapi tidak menggambarkan maksudnya ini benar imam malik agama yang diagama jadi aku ingin dibintu jadi agama tidak dipikir itu tidak membintu tidak mencari imam malik tapi saat ini kita cari tiang-tiang sekuler yang sok intelek yang digelar agama itu rasional tidak dipikir mana cerita tapi tidak mikirnya lurus tidak tidak mikirnya lurus tidak berbentunya lurus orang itu mengalami satu beberapa masalah maksudnya kasus faroid itu kasus faroid itu berbentunya itu kan jelas ya aturan agama tidak berbentunya jadi yang waris lanang untuk bagian double saya itu banyak yang menggugah dulu perempuan itu tidak kerja kalau sekarang kerja maka warisannya sama kalau itu terus mengeksploitasi lanang saya itu kerja terus warisannya bukan lucu saya itu sama yang mati saya itu sama misalnya Mustafa mati yang mati terus yang anaknya yang mati berarti tidak kerja yang lain tidak kerja berarti warisannya tidak berbentunya tidak berbentunya saya itu misalnya pertanyaannya saya itu yang mati yang mati malah lucu kan Mustafa mati anaknya mati umur 30 tahun kerja jadi pegawai bang jadi pramugari ramallah sudah kalau alasannya disetarkan berbentunya berarti pas Mustafa mati kerja bagian podo karena anaknya yang idiot tidak berbentunya tidak usah dibagikan berkali-kali ketemu pakar-pakar yang menemukan tidak tahu pertanyaannya maksudnya sama itu gimana karena yang tidak kerja misalnya bapaknya mati yang tidak kerja dikasih banyak misalnya anaknya yang idiot tidak kerja dikasih banyak malah mengusik keadilan keadaan keadaan malah dikasih banyak itu menunjukkan lucu cara ini bantai itu ada aturan karena rata wahli faroid itu kan roh gambarannya yang mati yang tidak kerja yang mati yang mati yang mati anaknya berarti sama-sama belum kerja paham ya kemudian gugatan saya tidak kerja yang mati dulu yang mati yang mati yang mati yang mati kan pas bapaknya mati rata-rata cari kerja atau durung durung kan kalau misalnya ada sebagian yang kerja tapi kerja malah dibagi oke itu jenis induyakal tapi malah tidak malah tidak jurus menyerah bidang ini maksudnya adinu yang mati yang mati tapi agama tidak abudi agama tidak abudi tidak abudi supaya Allah hentikan harus percayaan paham rasulullah dicoba Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofyan bin Mu'attol yang menyebabkan yang menyebabkan kalau ada Sof Aisyah Hasan bin Sabit termasuk yang menyebabkan Islam Hasan bin Sabit wabduha bin Upe wabduha bin Upe wabduh 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 yang menyebabkan yuk jurunga yang menyebabkan apa yang menggunakan berbualah alih hisa hei doa seseorang yang menyebabkan Dua itu ini yang menyebabkan dan tidak tidak itu tidak tidak itu sangat khuswatin dalam siji perang badama unzilasa usai dan turun upal hijab ayat-hijab ayat yang wajib namun wadau pagihan berikut fafarohu mengkorampung soponabi minhasangking ikilah khuswa waraja'alan bali soponabi wadana'alan parik soponabi minal madinati sing medina wadana'alan ngumumno soponabi atau wadana'alan ngumumno soponabi birokili klan cabut berangkat layelatan dalam siji bengi maksudnya berkodil hajat wadana'al madab soponabi maring kafilah Faizan mengenalikan ikdi itu kalung ikhdi itu pedat apa ikhdi jadi masih garwani nabi itu kalung, jika garwani kiyai terbujani rakalu nganceri suhut ini berlebihan, garwani nabi itu berkodil padat apa ikhdi itu mau kembali al-tamishuk dan nabi itu bingkiti wahamalullah saya soponabi siji bengkaki sekedok sekedok ini umat-umat kecil yang dihow dari kita faham? ya itu rumah kecil yang dihow dari kita bahwa itu bengkaki semuanya dikabungkan dan tumpahkan hulu yang dimana'alabaya di atas itu ya sebuji dengan muwana'al ma'alam yang nabi itu dengan muwana'al ma'alam yang KNOWI, pilih yang akuHWU MUKAK jika ada yang jatuh be Irang Budetsa menggi kekuatan kita cuma bisa menggunakan Sabha Nisa Alulqata yang ada mulai yang hanyikan ada yang mau, selalu di'amilnya sedang menekan-tahun lawan Elqayil yang akan menggunakan Hidang Budetsa itu orang 큰in yang akan kitaWell sudah jadi jadi orang yang diangkat itu orang berhadap orang yang buatnya lebih enak, maksudnya terhadapранnya ini sendiri menentang 해� Cour tokens yang sudah dibanderam cukri Wow ketika saya ways Mado, meskipun dari Bali sama sahabat Jadi jiwa lama lagi kita ingin film muslimited diquelaan hilang ada diYou Niaga Ermaculakan ia untuk ini tersinggalkan cerita dan mereka telah melakukan cerita dan keluarga yang berhasil mereka untuk penyelamat semasa yang tentu melalui berkaitan untuk menjelat pensi dan menjelatasi penyelamat dan jika saya mengatakan yang ini akan berhasil menjadi lebih baik dan sampai kembali dalam telah menjelat dan sampai kembali dalam bahasa ini dan sampai kembali dalam bahasa ini Fadal aja mau nganti sore-sore Sopo Sufyan Mereka nganti dalu-dalu Sopo Sufyan Huma ti arusalan fadal aja Bitas di tirok fadal Macamnya arusabe, fadal aja Enak jalan dikisih tumuran Sopo Sufyan Min akhir lelis yang akhirnya bengi Lelis istirahati kerana istirahat Fasara mau nganti Sopo Sufyan minh usangi akhir lel Fasbahani kulawa cuman Mungkin kulawa cerita ini Fasbaham mau nganti Sopo Sufyan Fiman Zilihin dan panggung Faroamu nganti Sopo Sufyan sawada insanin Yang ireng-irengnya menusa Yang ireng-irengnya menusa Naimen ingkang turu Yang saksihi tegesi atau saksahu tegesi Gumbraan jete Bagaimana cara menikmati ini Bagaimana cara menikmati ini Bagaimana bayangan tapi Udah jelas orangnya Udah jelas barangnya apa Jumlegre Jumlegre Jenggeren Iya, sepaka jenggerennya orang Atau Jumlegre orang Faroamu nganti Udah pasti tapi ngerti Jumlegre Kalau orang-orang berdua Ini kan gak jelas apa Ini orang-orang Melayu Jumlebanon Seperti yang repot Faroamu nganti Kenal Sopo Sufyan Nih ingzin Khi naroani Nalikannya ngerti Sopo Sufyan Nih ingzin Wakanalan-karni Sopo Sufyan Yaroni ngerti Sopo Nih ingzin Koblal hijab Seringin hijab Pasti kau itu Mungkau tangi Sopo Nih ingzin Bersirjai Kalaan moco Istirjai Sopo Nih ingzin Innalillahi 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 Hina Arofani Nalikannya Nalikannya Nganali Sopo Sufyan Hal itu Kali-kali Wawahidumnya Maka Nenai Ngomongi Sopo Sufyan Nih ingzin Kalimatkan Kalimat Kali-kalimat Walasa Nih ingzin Kali-kali Nih ingzin Kalimat Kalimat Kali-kalimat Terjai Salihani Lafat Innalillahi Sufyan Hina Anak Khenalikannya Njerum Nih Nih Sopo Sufyan Rok Hila Tahu Nih Nih Tani Sufyan Wawahid Alam Nekan Sopo Sufyan Alayadiah di atas sikil murahnya untuk mengharap Farakib Tuhan untuk untuk dituduk sikilnya ngharap dan terus didunuh sikilnya ya dia maknanya itu sikil apa? atau untuk di tangan karena kita ada tangan yang tidak Farakib Tuhan untuk menumpangkan Buku bedalan bagian yang menonton bagian dari bagian yang ada di dalam kendaraan ini berada di dalam dan di dalam bagaimana jalu saya terus turun dari bagian yang Tidak bisa Bukan Panas Bukan Tidak bisa Bukan sangking bangetnya panas sangking sangking bangetnya panas fahalaka mongka rusak sopaman, wong halaka akan rusak sopaman fiya ingin dalam ini wakanalan anasopakladi wong tawalaka ngwasani sopaladi kibrohu yang gedeni iki urusan minhum auduah binubah bin salul intaha koluhar rohahu syekhon, kawalata'ala likul limri'im minhum maktasabah minal isam wawal hasil ini cerita nabi nak badai perang ini buju ini garwani diundi wawal hasil diundi ini Aisyah Aisyah itu paling ngayu terus perawan wawal hasil karena Aisyah itu ada masalah badai kodil hajat rian kan buat nantin wc macem-macem Aisyah itu langsing wawal hasil terus karena orang sudah ngira Aisyah ini wawal tentang kendaraan, hudat terus dah mulai barang Aisyah balik ternyata kafilahnya pun mulai wawal hasil akhirnya ditemuk Sofyan bin Mu'attol nah ketika ditemuk mulai Sofyan bin Mu'attol itu terus Abdul bin Ubayh yang selawasi gedeng roswa, terus gulirna isu perseling perselingkuan semacam-macam Sofyan bin Ubayh, Abdul bin Ubayh yang ngomentari macam-macam berbeda'annya itu juga kias-kias yang menyesatkan ada roti terus ada pedos dipangan ya dipangan ada gerah kucing dipangan ya dipangan berarti pikirannya menjugesti supaya orang yakin Aisyah itu selingkuh akhirnya terus jadi tragedi di keluarga Rasulullah SAW paling selamat adalah Siddhina Ali orang cocok tapi orang pinter tetap selamat tidak kaya Rasulullah SAW Ali cerah kue Aisyah itu jadi yang jelas tidak perlu dipikir Rasulullah SAW bukan salah, bukan benar wanisya siwaha kasihirah jadi dia berlianya tidak kata jadi dia repot jadi dia berlianya dan berlianya orang wanisya siwaha kasihirah jadi dia berlianya mulai Aisyah itu berbeda'annya mereka ngomentari wanisya siwaha kasihirah ya kita berlianya jadi mulai menganggap mulai di Bukhari dan di Muslim itu masih masyur mulai tidak berlianya dan menyebutnya itu wajar jadi Nabi itu berlianya dan itu yang masuk kamarnya Nabi itu menganggap Aisyah yang menganggap Nabi itu Aisyah yang di ruang tamu itu Fadhil Fadhil bin Abbas Siddhina Ali sederhana Fatimah Rawah masuk kamar tapi Nabi masih memaksakan jamaah ini Aisyah yang menceritakan itu Fakana Rasulullah Yuhada bin Al-Fadhil warajulin ini berlianya rahasia umum menganggap Aisyah ini itu Aisyah ini menyebut Aisyah ini menyebut Aisyah ini haram saya Aisyah menyebut Aisyah ini ini berpuluh-puluh tahun menganggap Nabi baru wafat itu mahmu ini Aisyah ini satu-satunya itu mereka dibodohnya ini sahabat ya ada sahabat ini kalau berlian-lian tidak ada sahabat karena akhirnya berhasil ada Perang Jamal Perang Jamal itu antara ini Aisyah ini dan Sayyidah Aisyah ini berhasil Sayyidah Aisyah itu kalah baru kalah Sayyidah Aisyah ini menyebutnya kalau masih menganggap berkata kemudian kemudian sepeda kemudian Perang Jamal mulai dari Perang Jamal anda melihat misalnya saya untuk menyebut seperti orang yang Aisyah ini menyebut Aisyah lucu ya umal mu'minin menyebut Aisyah ini menyebut Aisyah ini jadi orang yang paling menyebut Aisyah ini tapi Aisyah ini saya akan menyayangi Bagi Aisyah ini karena Bukhama akhirnya terpaksa dengan Aisyah ini Aisyah ini lima dah harapti itu, mau ngerti itu yang paling sahai kalau jalan perangnya, lima dah harapti Laisa ngomong bintar, lima dah walad katka umumnya, gue kalau dilaromba'am kena apa ya umal mu'minin hadam mengkodokillah wa kodar, wah ini urusan kodok kodar, ya podo aku berkali ini kodok kodar, jadi Aisyah ngomong ngendikan Ali, pisan tak, gara-gara pertanyaan itu man afdolunas, kan gak bisa dijawab rojol itu, akhirnya jawabnya, Ali itu menunjukkan kepada itu sahabat, kepada itu sahabat yang besar dengan apa itu gak ngengkari kebenaran tetap Aisyah ngomongin, orang paling afdolunas itu, Ali, yang bisa itu buatan purun, jadi sahabat biasa orang cocoklah ngomongin afdolunas, tapi ya tetap raca-cacat, si Dina Umar ngomongin, yang paling sama Cokoran, tapi dia ngerti kan, wainalana da'u ba'dolahni, tapi orang-orang setuju, tapi orang-orang setuju, itu sahabat Riyana, kalau setiap persangkaan itu diterima, iya tidak pas bener-bener orang, akhirnya kan kita menerima persangkaan terhadap Aisyah returned to Allah, sebab ini api sepokoknya, hukumnya kajin nabi al-bayinah wa'illahu da'al-zuhri ketep kesaksian butuh bayi, dan lagi ayah jika bahan-bahannya orang-orang yang yang roh langsung bareng. Misalnya mencansipkan gentinannya itu cukup. Mencansipkan gentinannya itu cukup, berarti yang rohnya kan, sekedar yang dulu, kudulah melebuhnya lalu ada yang ada yang ada yang ada kudulah melebuhnya kudulah melebuhnya kudulah pokoknya tidak berhasil pokoknya akhirnya rajam itu tidak berhasil berat ya tapi itu aturannya agama ya itu tidak berhasil orang pengen agama itu tidak terjadi zina nah kadang ekstrimis cara berpikir hukum rajam itu tidak ditegaknya berarti hukum rajam tidak ditegaknya berarti senang terjadi orang zina orang zina mengikuti Islam tidak ditegaknya jadi tidak berhasil rajam paham ya? mengikuti Islam tidak ditegaknya orang tidak ditegaknya jadi itu yang sebenarnya tidak di Cacili anti-zina tidak dikeluarga anti-zina karena mengikuti Islam itu orang tidak ditegaknya orang mengikuti Islam itu terus di sini kudulah rajam Makis itu ngaku Nabi Zina ngantipin papan Itu Nabi yang takut tangga-tangga ini Makis itu akali wah taurahnya Afiaklihiseun, apa akali Makis itu Wah Tiap hari saya katakan, kalau kulun itu sujak Kulun itu nanti Zina Kok bisa ngipit itu, kok bisa ngambung itu Hari kedua maturannya Sampai Nabi yang takut tangga-tangga ini Makis itu ya, yang nenggak Waras toh, waras ya Rasul, gak weng maksudnya gak Stres ya, buatan gitu waras Sangking kepinginnya Nabi gak mendengar itu Akradu Anhu itu beberapa kali Artinya intinya Nabi itu kepinginnya Ya raunul Zina, nakona raunsaona raja Hukum tangan ditegaskan diipat Ya kita yakin terbaik Wengolong diketok tangan Tapi lebih ingin lagi, yang diinginkan Islam adalah Orang-orang ini nyolong Faham ya, yang lebih diinginkan Islam Orang-orang ini nyolong Orang-orang yang kudus syukur Jadi kiai Indonesia Kita inginnya ya orang-orang nyolong Orang-orang ini sangat berkeinginan Orang-orang ini raja Tapi orang-orang ini nantang hukumnya Orang-orang ini hukum akibat Orang-orang ini hukum akibat Orang-orang ini hukum akibat Yang disebabnya? Zina Artinya tidak ada Zina Orang-orang ini apa? Raja Tapi misalnya sampai pertanyaannya Tapi Zina itu bergerak ada rajam Ya bergerak ada Zina Raja itu bergerak ada takwa Kok lucu? Zina itu bergerak ada rajam Ya itu bisa Zina itu bergerak ada takwa Ya anak Zina tersebut bergerak ada Raja Misalnya Ruhin itu itu Situat Zina Kok Raja maksudnya Mati Sebenarnya seorang rasa Dia bergerak ada Bagaimana? Bukan Jadi Janganlah Yang mana ada Al-Quran Mewen Ketap kepingin Islam Malah tak terobos Zina Ya tapi Yang tanya Hukum Hukum Resikonya Duhur Anggerdib Bakas Orang malah Ketuduh Sampai Sarwani Kajir Nabi Dituduh Abdul Dua bin UB gaya analogi waw Ono ajin, ajin ratonan Adonan roti terus ono wedus Itu dipangan tau orang Ya ngomong ini jawab dipangan, tidak juga boleh digongias Bina Aisyah jadi tersang Tersang, aku orang ngajar ngantinya Maksudnya wallati tawalla kibrohu minhum Lahu azabun owa azim Jadi gede gede, jadi semua masuk akal Masuk akal, lakabnya Jawab itu bulat, akhirnya Saisyah Aisyah duka Ali bulat, sidik tapi tetap gelap Ya Rasulullah, kalau orang komentar Cuma tidak bisa dipikir Rabbi liani mawan, saya liani Gede gede, gede Aisyah gede, karena Yuhada bin Al-Fadl bin Abbas Wabin apa? Rajulin Jadi Bukhari, Bukhari, Masjid Aisyah menirajul ya Ali, jadi gak akan menirajul Ali, tapi orang iku Orang Jawa cocok, siapa yang tukar? Wang iku, siapa Jadi apa Ini orang Jawa gak raconcok Enggak mau nyebut jenengnya, itu apa Ini hanya tiba-tiba yang saya kasih Aisyah Wabin apa Wabin apa itu normal Wabin raconcok, kalau nyebut Jenengnya Wabin itu orang Likul Limriin itu tetap Kedisabun-sabun sui jimin humsange Wabin apa yang Alayhi ala hadal ifki Maka itu untuk perkara iktasabah Kedisabun sui jenengnya Sopo iku lumriin Nal ismi sang itu Sofi lalika Hadis Wabin itu orang Tawalakang Gede-gede Nunguasa 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 Tawalakang Nunguasa Aktivitas Wabin itu orang Tawalakang Nenani Gede-gede Nunguasa Tawalakang Tawalakang Nunguasa Tawalakang Tawalakang Nunguasa Sopo Terus Bersita Yang lakukan hierarchik Ikul It Isaah Sayah Antasyi Sang Asy kita akan menerkenalkan semua orang dan orang abdu'a bin uba'i yang berbeda di siksa orang yang berbeda tanpa bukti untuk siksa yang berbeda kita berbeda di siksa dan berbeda di siksa dan berbeda di siksa